Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Susulan pergolakan yang berlaku di tebing barat ramai pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan terhadap selebriti tempatan dengan menggunakan foto mereka sebagai cara untuk memberikan sokongan kepada pihak musuh. Lebih memeranjatkan lagi ada pihak menggunakan akaun yang diberi nama pro-Israel dan menggunakan foto putri Sarah sebagai tanda sokongan kepada pihak berkenaan. Muslim Malaysian Woman for Israel kata dalam gambar tersebut. Kami sayangkan Israel, we have so much to learn from them tulis pada akaun berkenaan. Sementara itu putri Sarah juga kelihatan tidak berdiam diri dan menafikan perkara berkenaan dengan berkongsi semua tangkap layar akaun tersebut di Instagram story miliknya. Never in my mind to stand for a part third, let's free Palestine, tolong saya repot page ini, katanya menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menekan berbagai respon terhadap hantaran berkenaan. Bahkan mereka berharap agar pihak putri Sarah mengambil berat isu ini dengan mengambil tindakan tegas terhadap pihak tersebut. Sebelum ini, pelakon Mona Allen antara selebriti yang difitnah menjadi penyokong Yahudi apabila fotonya bersama anak turut digunakan sebagai antara selebriti yang menyokong Israel. Itu sejenko hari ini, sekian dan terima kasih.